Sidang kasus hoax yang menudukan Ratna Sarumpait sebagai terdakwa kemarin dilanjutkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pada persidangan hari Selasa kemarin, majelis hakim menolak esepsi yang diajukan ibu dari Atika Hasiholan ini. Meskipun tak terkejut, Atika tetap kecewa dengan putusan itu. Kecewaan istri Rio Dewanto ini diperlihatkan dengan tak menjawab pertanyaan yang diajukan awak media. Atika memilih meninggalkan kerumunan wartawan dan mempersilahkan bertanya kepada kuasa hukum. Sidangkan dilanjutkan pekan depan dengan agenda menghadirkan terdakwa dan pemeriksaan saksi.